Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita mau ngobrol tentang CACPT. Lagi happy, karena sebelumnya kayaknya kita beberapa teman yang sudah ngecek akun CACPT-nya sudah dapat tombol kuning gitu ya, upgrade plan ke CACPT+. Ternyata sekarang si OpenAI sudah rolling out subscription plan untuk CACPT plus ke international user. Tadi kan cuma di Amerika. Nah, saya pas kebagian, tadi pas saya lihat kok sudah bisa di upgrade gitu ya, sudah bisa keluar pengumumannya gitu. Sayangnya karena saya sudah berlangganan, saya sudah memasukkan informasi untuk biaya langganannya, jadi yang halaman awal tadi tidak kelihatan lagi gitu. Tapi akan saya tunjukkan secara singkat dan jelas sehingga teman-teman yang akunnya bisa pindah ke CACPT plus. Kalau mau upgrade, silakan upgrade. Tapi kalau pun tidak, teman-teman tetap bisa pakai yang free user gitu. Nanti kalau di pocok sebelah kiri panelnya ini, kalau ada yang tombol kuning upgrade plan, berarti sudah bisa untuk di-upgrade. karena sudah bisa di Indonesia, bisa dipakai ya. Ini buktinya, kita bahas nanti fiturnya dikit-dikit. Oke, kalau sudah di-upgrade, maka kalau pilihannya new chat, maka dia akan keluar ini gitu. Menariknya tidak ada jendela kecil di sini yang berisikan kapabilitas, limitasi, dan apa gitu. Saya lupa. Ada tiga kan? Yang sekarang muncul hanya chat GPT plus dan modelnya. Saya pakai yang default, yang plus, GPT model, tapi ada turbo plus gitu. Sekilas sama, tetapi yang ingin saya highlight adalah chat GPT plus ini cepat buang ke responsenya. Cepat banget responsenya. Tidak pakai mikir, langsung hajar. Dan ketika saya coba, kita coba yuk. Dan ketika saya coba untuk bertanya gitu ya, apa sih perbedaannya antara chat GPT yang standar dengan chat GPT plus gitu. Uji coba gitu ya. Dia menjawab dengan sangat baik gitu. Kalau saya bilang bahwa chat GPT tidak bisa mengambil data di internet setelah tahun 2021, tapi kan ini data tahun 2023 gitu. Ini menariknya. Soalnya ada beberapa yang mencoba juga. Jadi, apakah ini berarti chat GPT sudah mulai belajar untuk datanya di luar, bukan di luar, setelah tahun 2021? Menarik juga untuk kita lihat di beberapa waktu ke depan. Tapi memang kalau menurut dia, dan menurut penjelasan yang di OpenAI-nya, memang dia lebih besar, training datanya juga berbeda, sama performenya yang menurut saya memang kelihatan banget bedanya. Cepat banget. Cepat kita lihat yuk. Bagaimana cepat is chat GPT plus? Shoot, shoot, shoot. Yang biasanya lama gitu ya, agak sedikit, agak lendet gitu ya sekarang dong. Buang ter, cepat. Menyenangkan. Menyenangkan. Dan bagi saya, sekali lagi, kalau harus berlangganan 20 dolar, awal-awal ya untuk review ya, 20 dolar per bulan, 300 ribuan per bulan, per 30 hari, seharinya 10 ribu, tidak apa-apa. 10 ribu untuk kemungkinan yang tak terbatas ketika menggunakan chat GPT. Jadi, so far so good. So far so good. So far menarik. Coba kita pakai yang turbo ya. Kita ke new chat, kemudian kita copy dulu ya. Copy pertanyaan yang sama. Tapi kemudian kita pakai yang turbo. Kita pakai yang turbo. Sehingga teman-teman tahu nanti bedanya apa. Enter. Bedanya itu ada jedanya, satu. Ada jedanya, satu. Dan jawabannya itu tidak sebagus ketika model yang biasa. Kita delete dulu ya. Kita delete dulu. Kemudian, ini kita juga delete. Kemudian kita new chat. Kemudian kita pakai yang biasa ya. Yang plus biasa. Lebih cepat ya. Lebih cepat yang default gitu. Daripada yang turbo gitu. Atau kalau kita lihat tadi ya, turbo-nya kan masih ada tulisan alpha. Berarti mungkin masih dalam taraf uji coba. Dan yang menariknya adalah kalau teman-teman pernah atau sudah seringkali nyoba nyoba apa namanya DGPT gitu ya. Jawabannya itu kadang-kadang bisa beda banget ya. Tapi saya ketika menggunakan pertanyaan yang sama, saya coba lebih dari dua kali. Jawabannya itu tidak jauh berbeda gitu. Menarik juga untuk dilihat di beberapa waktu ke depan. Apakah dia punya konsistensi jawaban ya. for some particular questions atau prompts gitu. But more or less kita bikin singkat. Videonya mau saya upload sebelum sebelum tengah malam nih. Biar update saja. DGPT Plus sudah masuk ke Indonesia. Silahkan upgrade subscription plannya. Silahkan dicoba. Silahkan dirasakan. Dan sekali lagi, kalau merasa tidak begitu bagus, ya di-cancel saja langgananya. Ya, no problemo. Tetapi bagi saya sekali lagi 20 dolar dibagi 30 hari 150.000 sih. 300.000 dibagi 30 hari sehari 10.000 masih sangat jauh lumayan dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas ketika kita mencoba JGPT. So that's it teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekiranya upgrade jika memungkinkan. Yeah, thank you and bye.